Hai saya dapat cuma ini sama unitnya Halo semuanya kembali lagi kali ini aku mau unboxing sebuah cyclocom dari KOS sudah dibuka tadi nah kali ini KOS G Plus Smart GPS Cycling Komuter jadi bedanya dengan yang G biasa kalau yang G biasa itu tidak support dengan ANT plus jadi nggak bisa dipasangi sensor sensor headlight dan sensor cadence dan yang G plus ini bisa jadi perbedaannya cuma itu sih kalau yang lainnya sama multi GNSS support aplikasi IP ke-7 waterproof Bluetooth 5.0 dan ini juga sama ya dosbuknya sama nispec di belakang Hai sama juga keterangan GPS average auto-pause-pause ini isi di dalamnya nih OS G plus micro USB komputer mount Rupert pad user manual dan rupert band sekarang kita langsung buka Open logo X ini tampaknya simpel ya cuma dari plastik setelah dibuka langsung cuma kertas unitnya kita tarik dulu kita cek dapat apa aja ya Hai host user manual cost untuk petunjuk lalu ada karet dua untuk pengikat USB cable ada mountingnya nonting dan dudukannya sekarang kita lihat unitnya jadi dapat cuma ini sama unitnya Aduh terus ya cost key plus ini kerennya nih ada tulisan cost nya disini ya kayak merek-merek yang mahal nomor ini ada tulisanization kerennya adalah keren save percara anda tembakan? entup kan ini ya jadi ini kemarin sudah di chest kita nyalakan nah ini tampilan awalnya seperti ini nah jadi pertama ini yang awal ada speedometer ini waktu tempuh lalu ini ada distance atau kilometer disini ada head rate kalau kita pasang sensor bawahnya ada cadence juga kalau kita pasang sensor ini untuk lanjut ke menu setelahnya setelahnya ada average speed altitude lalu gradient ini juga average nya untuk next lagi nah disini ada speed maksimal maksimal speed ini jam jam sekarang jam 6 lebih 5 5 lalu ini total odometernya total kilometer yang dari tempuh ini untuk maksimal head rate seperti ini sama maksimal cadence jadi cuma ada 3 menu ya 1 2 3 3 menu ini untuk start atau pause write ini untuk pindah-pindah dan mematikan di belakang di belakang seperti ini pause g plus ini untuk charger nya juga ada disini colokannya tampilan dari depan ini dari belakang ini saya sudah pakai ini sekitar 30 kilometer pemainnya sih enak ya cukup mudah dan juga ada fitur auto backlight jadi nanti kalau gelap dia nyala sendiri layarnya auto pause juga ada saya dengan harga yang sekitar 600 ribuan host g plus ini sangat recommended ya dibanding merk-merk yang lain tapi untuk pemula ini sudah cukup lumayan ya itu sekian review singkat dari saya sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati